Ini adalah momennya, semua kejahatan Vili itu dibongkar, Pak. Tidak hanya terkait kasus Pak SEL saja. Dugaannya itu kan banyak, Pak, ya. Ketika satu kejahatan terbukti, dan dia punya track record buruk sebelumnya, saya yakin masih banyak yang sudah diperasok oleh Vili. Ini merasa, itu kan dari orang yang punya kewenangan kepada orang yang lemah. Benar-benar kejahatan yang levelnya lebih tinggi daripada suap. Dalam hal dia sudah menjadi tersangka seperti sekarang, potensial memang dia melarikan diri, atau dia menghilang-hilangkan bukti yang ada, merintangi atau menghambat proses penyidikan ini. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan penahanan kepada Vili. Dari lima pimpinan KPK yang terpilih tahun 2019, sudah dua orang yang terbukti bermasalah. Lili Pintauli dan Vili. Seharusnya, Presiden mengevaluasi empat orang pimpinan KPK ini, selain Vili yang ada sekarang. Apakah orang-orang ini layak diperpanjang masa jabatannya dengan kehancuran KPK yang terjadi hari ini? Selamat datang di channel Abraham Sama Speak Up. Seperti biasanya, saya tidak sendiri. Hari ini, saya menghadirkan sahabat saya, mantan penyelidik KPK yang sudah lama bertugas di KPK, Bung Aulia Postira. Assalamualaikum, Bung Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abraham. Bung Aulia, hari ini kita mau mendiskusikan ada kejadian atau katakala hal yang membuat kita mungkin agak terharu ya. Iya, betul. Terharu, campur, mungkin juga ada harapan yang besar. Setelah ditetapkannya Vili bahuri sebagai tersangka di Polda Metro. Polda Metro ya, sebagai tersangka dalam kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian. Bung Aulia, saya ingin tanya. Tolong Bung Aulia jelaskan seberapa sadis kejahatan Vili yang dilakukan selama berada di KPK. Karena tentunya Bung Aulia ini tahu tuh nih rekam jejak Vili, kejahatan-kejahatan apa saja yang dilakukan. Ini kan pemerasan suap gratifikasi, tapi mungkin sebelumnya tuh banyak juga, tapi nggak bisa terungkap selama ini ya. Saya mendengar kata-kata kejahatan sadis. Bung Aulia, tolong Anda jelaskan seberapa besar kejahatan Vili yang dilakukan selama di KPK. Silahkan, Bung Aulia. Makasih, Bapak Bram. Di episode sebelumnya, kan kita sempat diskusi banyak, Pak. Saya sudah menceritakan, apa saja pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan oleh Vili semasa dia menjabat sebagai debuti penidakan, dilanjutkan sampai dia menjadi ketua KPK. Oke. Nah, diantaranya itu adalah pembocoran dokumen. Pembocoran dokumen ya? Iya, pembocoran dokumen. Dan itu sebenarnya bertemu dengan pihak berperkara. Oke. Nah, itu sebenarnya waktu itu sempat diproses di pimpinan KPK sebelumnya. Nah, ketika dia menjadi pimpinan KPK, Vili ini banyak melakukan hal-hal lain. Antaranya adalah dia mengubah kode etik KPK bersama-sama dengan dewas. Oke, bersama dewas ya? Nah, karena Bapak mungkin paham ya seperti apa kita di KPK dulu. Oke. KPK itu kuat karena value-nya, Pak. Value ya? Nilai-nilai dasar ya? Nilai-nilai dasar yang tertanam di setiap insan KPK. Oke. Nah, zaman Bapak dulu itu value-nya adalah RI KPK. Oke. Religisitas, Integritas, Kepemimpinan, Profesionalitas, dan Keadilan. Oke. Lalu, oleh Firly, ketika 2019 saya masih ingat itu kita deframing, Pak. Iya. Sebelum dia terpilih itu kita kan deframing tuh, teman-teman. Dituduh Taliban. Iya, iya. Radikal, segala macam. Apalagi kayak kita ada jenggot ya? Berjenggot. Jadi, di-deframing seolah-olah kita ini adalah... Kolompok radikal. Kolompok radikal. Oke. Dihapuslah nilai religisitas tadi itu. Oh, berarti di Code of Conduct nilai dasarnya religisitas dihapus? Dihapus. Oke. Nah, diganti dengan kata-kata sinergi. Sinergi ya? Nah, kenapa saya sampaikan itu menjadi masalah besar, Pak? Kenapa religisitas itu diganti? Sementara di dasar negara kita saja, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu sila pertama. Iya. Dan disitulah nilai KPK itu sebenarnya ketika orang takut kepada Tuhan. Dia tidak kamu. Dia tidak akan berani untuk melangkah, untuk berbuat. Jahat ya? Jahat. Atau yang di luar nilai-nilai ketuhanan. Oke. Nah, itu menurut saya itu yang fatal. Dan itu akan menurunkan nilai dari dasar itu turun ke kode etik, turun ke kode perilaku dan segala macamnya. Jadi, dia hilangkan religisitas ya? Dia hilangkan itu. Nah, dia diganti sinergi. Sementara, sinergi itu, Pak. Sinergi itu kan kata positif ya, Pak. Ya. Bekerja sama, berkolabuasi. Kompromi. Tapi ada konotasinya, Pak. Kompromi. Iya, iya. Nah, misalnya sinergi dengan koruptor. Kan misalnya diartinya seperti itu. Ini kan kita... Iya, iya. Jadi dia sengaja ya membuat dilihat ya, kompromi ya. Kompromi, sinergi ya. Terus yang selanjutnya, hal yang lain adalah dia melakukan kejahatan dengan memecat kami, Pak. Oke. Waktu itu ada 57 plus 1. TWK ya. Pegawai KPK diikutkan TWK. Padahal sebenarnya kalau kita bicara undang-undang KPK, tidak ada urgensi dari KPK untuk melakukan asesmen ulang. Itu kan harusnya prosesnya cuma... Yaudah, dia berganti alih status jadi pegawai negeri. Oke. Dibuatlah tes wawasan kebangsaan itu dimanipulasi. Padahal kami menduga orang-orang ini sudah ditarget. Mayoritas dari kami yang dipacat adalah orang-orang yang vokal di kantor. Yang bisa membocorkan dia punya kejahatan. Yang bisa membocorkan atau melawan dia. Atau melawan ya. Ketika dia melakukan pelanggaran. Nah, dilakukan... Bukan pelanggaran kan yang dilakukan kejahatan kan? Kejahatan. Saya harus luruskan. Karena kejahatan, kayak pemerasan itu kan kejahatan, bukan pelanggaran. Nah, dari proses pemecatan itu Pak, ini saya jujur Pak ya. Di 2021 itu, satu bulan setelah kita dipecat, satu orang dari teman kita meninggal Pak. Inilah, inilah. Namanya Nanang Priyono. Almarhum ini orang baik, bukan orang yang vokal juga. Tapi dia bekerja di Biro SDM yang memproses alih tugas ini. Menjadi pegawai negeri. Dan dia sangat terpukul ketika dia masuk ke dalam kelompok kami, 57 orang ini. Dan itu kesehatannya menurun dan sampai meninggal. Wala-wala penyebabnya apa, takdir Allah. Tapi ada andil orang ini atas hancurnya psikologi teman kita itu Pak. Berlanjut, ya sampai kita dipecat. Dan kami di blacklist Pak. Saya ingat tuh Alex Marwata itu sempat bilang kami itu adalah orang yang sudah merah. Dan tidak dapat dibina. Ini Alex ya? Alex. Ketika dia kompres, dia menyampaikan ke publik bahwa dari 75 pegawai ini, 24 akan dilakukan, dikasih opsi untuk bisa diberikan training kewawasan kebangsaan. Tapi 57 orang ini tidak bisa dibina karena sudah merah. Bayangkan Pak, sudah merah itu berarti harusnya negara mencabut KTP kami, mencabut paspor kami. Kami tidak layak dihidup di negara ini. Kejahatan apa yang hukumannya seperti itu Pak? Iya benar. Luar biasa ini ya Alex. Luar biasa Pak. Dan itu menurut saya itu sebuah penghinaan terbesar bagi kami selaku warga negara Indonesia yang bertugas di KPK menegakkan hukum dan berantas korupsi. Dan saya mendengar ini Bung Alia, saya tersinggung berat kepada seorang yang bernama Alex Marwata karena saya pernah memimpin KPK ketika dia katakan Anda itu merah, tidak bisa diperbaiki. Apa dasarnya kan? Oke lanjut. Nah itu kita kejar kan Pak? Kita kan tidak diam waktu itu. Kita melawan, kita melaporkan ke Komnas HAM, kita melaporkan ke Ombudsman, ada maladministrasi, dan semua terbukti Pak bahwa pimpinan KPK, Firri dan kawan-kawannya itu termasuk Alex Marwata tadi itu, itu melanggar hukum, maladministrasi, dan melanggar HAM. Dia melanggar HAM ya? Nah seharusnya orang-orang ini juga dipecat gitu loh. Karena telah terbukti melalui proses pemeriksaan oleh dua lembaga negara yang berwenang. Bukan lembaga ECEC? Bukan lembaga ECEC. Nah di sana Pak, barulah terus berjalan sampai adanya banyak pelanggaran-pelanggaran lagi, naik helikopter, dia membuat pasang-pasang baliho, SMS, semua kita laporkan. Itu pasang baliho kira-kira siapa yang bayar? Nah itu kan kreatifikasi ya? Saya tidak yakin dia yang bayar Pak. Bukannya? Pasti ada yang menggali. Jadi baliho-baliho Firli yang banyak bertebaran di jalan yang mau jadi presiden, itu bukan Firli yang bayar ya? Dia suruh orang ya? Saya tidak yakin dia bayar. Kalau dia bayar kita tinggal periksa kan, rekeningnya, pembayarannya seperti apa. Jadi berarti dia suruh orang gitu ya? Saya menduga seperti itu ya Pak. Dari sekian banyak itu Pak, puncaknya adalah kemarin. Pemerasan? Pemerasan, dugaan pemerasan yang diproses di Polda Metro ini. Nah ini menurut saya, kan di pembicaraan sebelumnya saya sampaikan bahwa saya yakin dia melakukan itu. Dan sekarang terbukti, tadi malam. Ya. Tadi malam kita, tengah malam itu sebenarnya jam 12 malam. Jadi Bung Alia yakin bahwa Firli memang memeras SYL ya? Yang buktikan Polda sendiri. Oke. Saya melihat itu di reskrim SUS Polda Metro, Kombes Adi Safri itu, dengan lantang menyampaikan tadi malam itu bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Firli terkait dengan penanganan perkara di Kementerian Pertanggian periode 2020 sampai 2023 berupa pemerasan, penerimaan gratifikasi, atau suap. Jadi itu ada pasal 12E kecil pemerasan, ada pasal 12B besar gratifikasi, penerimaan gratifikasi, dan pasal 11, dugaan pemberian hadiah atau janji. Jadi, kalau menurut saya ini Polda Metro sudah form, karena kan kita lihat nih Pak, prosesnya cukup panjang yang mereka lakukan ya. Oke, kalau begitu Bung Alia, apakah kejahatan pemerasa gratifikasi, suap, yang sudah disampaikan Polda, yang dilakukan oleh Firli ya, terhadap mantan Menteri Pertanyaan, apakah kejahatan-kejahatan itu sebenarnya baru terungkap sekarang? Di sebelum-sebelumnya juga orang diperas, terus dia minta duit apa, terima suap, kira-kira begitu ya, dalam kasus-kasus lain pun. Maksud saya begini, bukan cuma kasus SIL yang dia belum lakukan itu ya. Kalau saya meyakini Pak, ketika satu kejahatan terbukti, dan dia punya track record buruk sebelumnya, saya yakin masih banyak yang orang-orang yang sudah diperas oleh orang-orang ini, oleh Firli terutama ini. Dan dulu, berarti Bung Alia yakin bahwa ternyata orang-orang yang diperiksa kasusnya banyak diperas oleh Firli ya sebelumnya? Saya meyakini ya Pak, karena kan ini terbukti ya, ada satu kasus nih, sementara sebelumnya kan dia punya track record juga. Dia sering membocorkan dokumen, dia bertemu dengan pihak berperkara. Nah, yang khusus Pak SIL ini buktinya mencukupi, sehingga dia bisa menjadi tersangka. Oke, berarti kalau begitu, Firli ini selama menjabat ketua KPK, bahkan waktu jadi deputi, dia suka memperdagangkan kasus ya? Kan begitu memperdagangkan kasus. Kita menunggu begitu Pak. Pak, salah satu bukti yang disebutkan oleh Polda Metro tadi pagi ya, lini hari tadi pagi, itu adalah dokumen terkait dengan penukaran mata uang asing berupa dolar Amerika dan dolar Singapura. Dari Money Changer, yang nilainya 7,4 miliar. Wanya Firli ya, disita ya? Nah, yang ditemukan, yang jadi bukti. Dan saya meyakini, karena ini buktinya terkait dengan kasus SIL, 7,4 M ini terkait dengan kasusnya Pak SIL saja. Tapi saya menduga Pak, dari temuan penyidikan di Polda Metro, jumlah penukaran uang falas berupa dolar Singapura atau dolar Amerika atau mata uang lainnya, itu lebih dari itu Pak. Saya meyakini. Jadi Bung Olia meyakini bahwa uang asing kejahatan Firli itu lebih daripada itu ya? Lebih dari itu Pak. Oke. Kemudian itu kan juga ada rumah di Kertanegara ya, yang kita dengar-dengar ya, itu juga itu asing gratifikasi ya Bung Olia? Nah, saya itu tidak tahu Pak. Karena memang kan kalau dari proses berita yang ada, itu kan katanya kan milik seseorang yang disewakan dan digunakan oleh Firli sebagai rumah singgah. Nah, ini kan menarik juga kan, pimpinan KPK punya rumah singgah di tengah kota. Tapi kan disewa sama orang lain, terus di Mpaka, itu kan namanya gratifikasi itu sudah jelas. Fasilitasnya jelas. Memberikan fasilitas kan, katakanlah bukan duit tapi kan fasilitas. Dan kenapa seorang pimpinan KPK harus menerima itu kan? Dan rumah mewah itu kan di Kertanegara? Rumah mewah, Pak. Sebulan entah berapa sewanya, ratusan juta mungkin sewanya sepa bulan. Berarti Bung Olia mau katakan bahwa sebenarnya kejahatan-kejahatan suap, pemerasan, gratifikasi yang dilakukan Firli ini, masih banyak yang dia lakukan sebelum terhadap SEL ya? Ya, saya menduga gitu Pak. Pak SEL ini bukan satu-satunya korban gitu. Oke. Saya meyakini masih ada korban-korban lain, seterakai dengan pemerasan, atau mungkin suap-menyuap. Jadi kan kita kalau bicara, kita klaster tiga jenis kejahatan yang terkait dengan penerimaan dan pemberian ini, Pak. Yang paling rendah itu adalah gratifikasi. Oke. Yang selanjutnya adalah suap. Suap itu kan posisi setara. Setara. Ada semacam negosiasi, ada kesepakatan. Meeting of mind ya? Meeting of mind. Tapi kalau pemerasan, itu kan dari orang yang punya kewenangan kepada orang yang lemah. Itu menurut saya itu benar-benar kejahatan yang levelnya lebih tinggi daripada suap. Karena orang yang bisa memeras, itu pasti orang yang punya kewenangan kan, Pak. Dan orang yang diperas dalam posisi terpaksa. Beda dengan suap. Suap orang bersepakat. Tidak berdaya ya? Tidak berdaya. Kalau pemerasan orangnya nggak berdaya, Pak. Berarti Bung Walia mau katakan bahwa pemerasan ini adalah kejahatan paling sadis? Terus gradasinya kalau untuk korupsi, pemerasan itu paling tinggi, Pak. Paling sadis, ya? Extortion, ya. Sadis, ya? Ini sama dengan misalnya pencuri masuk ke masjid terus curi uan celengan, ya? Cepak masjid. Lebih parah pemerasan, Pak. Lebih parah, ya? Kan begini, kan kalau kita melihat kalau ada pencuri, mencuri uan celengan. Maksud itu kan luar biasa kejahatan. Luar biasa. Di rumah ibadah dia melakukan kejahatan, gitu ya? Kalau yang kiri lakukan pemerasan, lebih kejam daripada itu? Lebih kejam. Pertama, kenapa? Karena dia adalah ketua KPK. Yang seharusnya tugas dia adalah memberantas korupsi. Dalam hal ini, kewenangan dia itu digunakan untuk memeras. Itu parah, Pak. Saya bilang. Oke. Itu parah. Bayangkan, Pak. Siapapun orang yang bermasalah dengan KPK, jangankan oleh ketua KPK, ditelepon oleh OB KPK pun pasti gemetar, Pak. Takut, ya? Takut. Dan ini posisinya kan bertemu dia. Ini yang dilakukan pilih, ya? Kita duga seperti itu, kan, Pak. Oke. Jadi konstruksi yang ada. Pencuri mungkin mencuri karena kebutuhan, Pak. Keterpaksaannya? Keterpaksaan ekonomi. Oke. Ada faktor negara yang gagal memberikan pekerjaan kepada mereka. Oke. Tapi ketua KPK dengan segala fasilitas yang diberikan negara kepada dia. Gaji besar? Gaji besar, kewenangan besar. Dia masih melakukan kejahatan dengan memeras orang yang seharusnya dia proses secara hukum. Itu menurut saya lebih jahat, Pak. Dan itu dilakukan Firli jauh hari sebelumnya. Jadi bukan cuma kepada Sahrul, ya? Saya menduga begitu. Tapi kan kita bicara konteks yang dalam proses hukum ini adalah Pak Sahrul. Iya. Tapi kan kita harus menggali, kayaknya. Maksudnya kejahatan. Kan sebelum-sebelumnya kan kita sudah pernah laporkan beberapa, ya? Kayak gratifikasi helikopter, tapi kan nggak pernah ditindaklanjuti. Dan kita lihat juga kan banyak juga komisioner yang lalu itu tidak dikenakan sanksi oleh dewas, ya? Kayak Lili, kan gitu ya? Betul, betul. Sebenarnya kalau menurut saya, Bung Alia, itulah yang menyebabkan kenapa kejahatan di KPK berulang-ulang. Karena tidak ada detain efek, kan? Betul, Pak. Oke, kalau begitu, kalau Bung Alia melihat, saya ingin katakan begini, Bung Alia. Apakah hasil kejahatan pemerasan, gratifikasi, serta penyuapan yang dilakukan seorang Firly itu ada kemungkinan melibatkan komisioner lain atau oknum pegawai-kepegawai KPK lain? Nah, ini pertanyaan Pak Abraham ini menarik, Pak. Gini, Pak. Sangat sulit, ini dalam pengalaman kita menangani perkara korupsi, Pak, ya? Oke. Kita pakai analogi, Pak, ya. Kejahatan korupsi itu jarang dilakukan oleh seorang, seorang diri. Siapapun dia. Nggak mungkin, ya? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin itu dilakukan seorang diri. Minimal itu ada orang yang membantu. Nah, berbeda lagi dengan KPK. KPK itu, ketua KPK itu, itu beda dengan lembaga lain yang misalnya ada namanya kepala, ada namanya menteri. Kayak kepolisian, di siap saat itu. Kalau misalkan kepala, dia seorang pimpinan, seorang itu yang berkuasa penuh. Otoritas. Di otoritas di institusi tersebut. Kalau di KPK, itu kan ketua, ada anggota, ada wakil ketua. Mereka kolektif-kolegial. Ketika ada sesuatu deviasi dalam pekerjaan, saya meyakini rekan-rekannya, koleganya yang lain itu mengetahui atau sekurang-kurangnya patut menduga ada yang salah. Oke. Itu. Karena menarik, karena saya, saya makanya tadi sebelum kesini, Pak, saya kan mendengarkan dengan seksama ya, konversnya dari di Reskrimsus, Kolda Metro itu, Kombes Adesafri itu. Salah satu bukti yang ditemukan juga adalah di rumah SIL ditemukan lembar disposisi pimpinan KPK. Oh, setahun. 28 April 2021. Berarti kan ada dokumen rahasia membuat disposisi itu, dari bawah bersurah kepimpinan, pimpinan Anda memberi perintah. Bapak memberi perintah. Disposisi. Ini Anda lakukan. Berarti kan ada trade-off di sini, Pak. Nah, berarti kan ketika disposisi itu kan bukan hanya dia, Firli sendiri yang tahu. Biasanya komisioner lain itu tanda tangan. Komisioner lain juga tahu, dia juga bertanda tangan dan menuliskan perintahnya di sana. Posisi dia di sana, kan. Nah, saya meyakini Pak Firli ini bisa jadi tidak sendiri, Pak. Bisa jadi ada pimpinan KPK yang lain yang terlibat, atau pegawai KPK yang lain yang terlibat. Ini kita menduga ya, Pak, ya. Nah, mungkin bisa jadi tidak di kasus SIL ini, yang spesifik ini, tapi ada di kasus lain. Karena berapa banyak kasus di KPK, Pak? Nah, jadi, ya mungkin di kasus SIL ini bisa jadi memang tidak ada pimpinan KPK yang lain. Tapi di kasus lain? Di kasus lain, kita patut menduga. Karena faktanya seperti ini. Bayangkan, Pak, dari lima pimpinan KPK yang terpilih tahun 2019, sudah dua orang yang bermasalah ini, dan terbukti bermasalah. Lili Pintauli dan Firli. Dan bukan cuma melanggar, pidana? Pidana. Oke. Nah, tiga ini, ya, kita patut menduga juga, nih. Oke. Gitu, Pak. Oke, berarti kalau begitu, kita berharap ya, mudah-mudahan polisi terus melanjutkan penelusurannya, kira-kira seperti itu. Saya optimis polisi serius, bahkan dari awal kan saya, di channel ini, saya melihat ada keseriusan yang nyata. Dan saya juga mengetahui, ya, mendengar, ya, bahwa di antara penyidik-penyidiknya itu juga, itu mantan-mantan senior kita juga di KPK, gitu loh. Jadi, kalau soal integritas, soal kapabilitas, mereka punya kemampuan, ya, untuk menyelesaikan kasus ini dengan baik. Oke. Kalau begitu, tadi kan Bung Awliya mensinyalir, saya pun demikian, bahwa ada kemungkinan, Firli tidak seorang diri, terlibat di dalam pemerasan, suap, gratifikasi. Walaupun tidak khusus di dalam kasus SCR, tapi mungkin di kasus lain, ya. Yang saya ingin tanyakan, Awliya, apakah uang atau material, ya, dari hasil kejahatan yang dilakukan Firli, ada kemungkinan juga mengalir ke orang lain. Misalnya kepada oknum komisioner, atau oknum-oknum pegawai KPK. Nah, ini pertanyaan Pak Bram, ini menarik, ini. Karena memang, ini saya susah menjawab, ya, Pak, ya. Karena kalau saya jawab secara terang, saya dibilang menuduh. Enggak, kan kita menggunakan kata dugaan. Tapi kalau dari nature pekerjaan KPK, yang di mana komisioner KPK itu kolektif, kolegial, saya menduga itu bisa jadi terjadi, Pak. Dan ini adalah PR besar, ya, oleh penegak hukum. Kalau memang mau mengembangkan kasus dugaan pemerasan Firli terhadap SCR ini, bisa dikembangkan ke komisioner lain, gitu, loh. Atau dikembangkan ke dugaan perkara lain yang melibatkan komisioner lain. Kita harus menduga seperti itu. Karena memang faktanya sudah dua komisioner KPK yang bermasalah ini, Pak. Dari lima, gitu, Pak. Jadi, begini, Bang. Kenapa saya ingin mengatakan ini? Karena kan ada fakta, ada kondisi di lapangan, dua komisioner itu sudah nyata-nyata. Ini bukan fitnah. Betul. Terlibat kejahatan. Saya tidak bilang pelanggaran. Kejahatan, kalau pidana itu kan kejahatan, bukan pelanggaran. Kalau lalu lintas itu pelanggaran. Karena dia menanggung kejahatan, misalnya Lili, dalam kejahatan pidana, berarti kita harus mewaspadai. Kita ingin membongkar kasus ini, kan? Betul. Kenapa kita ingin membongkar kasus ini, Awliya? Supaya kita menyelamatkan pemberantasan korupsi. Kan itu intinya. Betul. Kita menyelamatkan KPK secara kelembagaan. Ya, KPK. KPK, Kelembang, dan agenda pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saya ingin jelaskan kepada Bung Awliya, kira-kira selain modus pemerasannya, terus kemudian suap, gratifikasi yang dilakukan Firli selama di KPK, ada nggak modus-modus yang lain yang sepertinya Bung Awliya selama di sana itu mencurigai yang kemungkinan dilakukan Firli? Ya, kalau dari yang pernah saya ceritakan di sini juga Pak, kan dugaan karena ada pembocoran dokumen. Pembocoran dokumen itu kan bisa jadi transaksional, transaksional berupa ada imbalan berupa uang, atau transaksionalnya berupa hal lain Pak. Oke. Kan bisa jadi kan, saya ngasih tahu ke seseorang, eh hati-hati, lo lagi dilakukan penyelidikan oleh KPK, stop dulu, jangan kemana-mana. Nah, di situ kan akhirnya dia kan bisa terselamatkan, kalau misalnya ini kan konstruksinya adalah kasus akan ada OTT. Oke. Nah, tapi kan bisa jadi, dampaknya adalah dengan dibocorkan itu, atau dengan kolusi itu, dia mungkin tidak menerima berbentuk uang, tapi yang diterima ya berbentuk dukungan politik. Kita nggak tahu Pak, bentuknya kan macam-macam ya. Oh, oke. Nah, ya kan bentuk imbalan itu kan bisa macam-macam. Iya, gratifikasi kan macam-macam. Macam-macam bentuknya, kan tidak harus berupa harta benda kan Pak. Ya kita nggak tahu itu, tapi kemungkinan itu ada. Oke. Bung Alia, ini ada orang pernah menyatakan sama saya, katanya Firly ini, dia kan suka bagi-bagi apa-apa gitu. Oh, iya. Kepada pegawai, oknum pegawai ya, bilang gini nih, bagi-bagi duit, atau baju dan lain-lain sebagainya. Ini kan berarti, yang dia bagikan hasil kejahatannya. Kan begitu. Kan begitu, maksud saya. Makanya tadi saya tanyakan bahwa, apakah Firly memang waktu jadi deputi, tabiat ya, kelakuannya itu, memang suka begitu. Misalnya melakukan pendekatan sama pegawai atau komisioner lain, ibaratnya dia mau lakukan pendekatan, supaya apa yang dia lakukan itu didukung. Misalnya, memberikan seorang ini nih, baju atau apa. Apakah itu, saya dapat kabar, Firly suka lakukan itu dulu. Iya. Pendekatannya begitu. Yang saya ingat Pak, zaman beliau jadi, Pak Firly ini jadi deputi ya, jadi kan kita di KPK itu kan Pak ya, mungkin Bapak juga merasakan dulu ya, nggak biasa kalau pimpinan itu, ngasih hadiah karena buah. Iya, nggak biasa. Dan itu memang diatur, ketika diberikan pun, walaupun dari atasan, dilaporkan sebagai gratifikasi. Iya, kita laporkan. Dilaporkan oleh bawahan. Apalagi dari bawahan kepada atasan, Pak ya. Nah, ketika beliau baru masuk di KPK, itu pernah ada kejadian memang, Pak. Iya. Nah, jadi waktu itu, saya masih ingat kita di penindakan itu, diberikan apa ya, baju lah. Baju apa itu? Baju batik. Batik ya, waktu itu. Dari batik itu kan, diantara teman-teman yang tidak biasa menerima itu, akhirnya dia melaporkan gratifikasi kan. Kaget kan? Kaget. Kenapa diberikan kita wajah kan? Iya. Karena memang di KPK, budaya itu nggak ada gitu. Iya, betul. Saya nggak tahu di instansi lain, apakah budaya itu masih ada di zaman sekarang, tapi di KPK, kita kan biasa profesional ya. Kita sudah digaji, single salary system, dan gajinya sudah cukup ya, untuk kehidupan yang layak. yang layak, bukan yang mewah ya. Tapi sehingga, Pak Gui KPK itu bisa fokus bekerja. Iya. Jadi, nah, ketika diberikan hadiah seperti itu, Pak Gui KPK waktu itu, teman-teman waktu itu ya merasanya aneh nih gitu. Ini orang baru masuk, tiba-tiba ngasih hadiah gitu. itu yang waktu itu ya. teman-teman ini mau dikasih hadiah ya? Sudah diserahkan, dan beberapa teman melaporkan gratifikasi, dan dikembalikan. Di kembalikan ya? Di kembalikan, ada yang mengembalikan akhirnya. Nah, hal-hal seperti itu kan, agak aneh gitu loh, di KPK. Mungkin di tempat lain itu hal biasa, tapi di KPK itu aneh. Oke, berarti saya mau bilang begini, memang Firly ini, dari awalnya, sudah memperlihatkan gelagak yang aneh ya? Betul. Yang tidak biasa dilakukan, orang di KPK dia lakukan. Misalnya, tiba-tiba memberi orang hadiah bagi-bagi. Betul. Begitu kira-kira? Betul. Apakah cara dia ini, bukan ingin menjebak orang? Misalnya begini, nanti kalau misalnya kayak gini nih kan, dia udah dijadikan tersangka pemerasaan, suap, dan lain sebagainya, nanti dia ngomong, bahwa itu hasilnya saya udah bagi-bagi, itu beli. Nah, itu bukan bahayanya itu, Pak. Ya, itu kan gitu kan. Nanti kan kemana aja uang suap itu, misalnya sekian ditemukan, dia nanti didakwa, melakukan suap sekian jumlahnya. Nanti dia ngomong bahwa, itu saya sudah belikan baju, bagi-bagi sama komisioner lain, traktir, kira-kira ada nggak dugaan, saya menduga sepertinya, dia mau melakukan itu, makanya dia suka bagi-bagi. Saya nggak tahu ya, niat kalau niatnya saya nggak tahu, di dalam hatinya mungkin, bisa jadi niatnya seperti itu, atau niatnya baik memang, berbagi hadiah, Pak. Jadi, Bung Ali bilang, dia niatnya baik ya? Bisa jadi, Pak. Bisa jadi, Pak. Berbagi hadiah kepada anak buah. Tapi kan sebenarnya... Tapi kan dia tahu ada aturan, nggak boleh begitu. Nah, itu, Pak. Makanya, kenapa gratifikasi itu diatur? Walaupun diundang-undangnya kan cuma satu pasal ya, Pak. Tapi kan dalam perjalanannya KPK, itu kan merijitkan lagi apa itu gratifikasi dengan program pengendalian gratifikasi. Karena arah dari gratifikasi itu, tujuannya adalah untuk menanam budi. Ketika budi itu tertanam, ada rasa, kan untuk ucapan terima kasih, dan orang yang menerima hadiah kan merasa, wah, saya diberi nih, saya diberi hadiah. Dia merasa nggak enak ke depannya, Pak. Sehingga dia tidak bisa profesional ketika bekerja. Makanya kan, pemberian hadiah terkait jabatan, itu kan dilarang. Makanya. Nah, makanya itu, saya melihatnya dari konteks teman-teman waktu itu, yang tidak terbiasa itu, karena memang kita nggak mau juga ke depan kita terkunci dengan hutang budi atau hutang barang. Kita nggak mau, Pak. Jadi, waktu dia bagi-bagi itu, orang kaget ya, tiba-tiba dia bagi-bagi gitu aja. Betul, Pak. Itu waktu dia deputi ya? Deputi, saya ingat banget. Belum jadi ketua ya, dia udah bagi-bagi. Iya. Apalagi kalau jadi ketua, mungkin lebih besar bagi-bagi. Nah, saya nggak tahu, Pak. Ketika dia jadi ketua, kan posisi kita waktu itu berhadapan-hadapan dengan beliau ya. Oke. Bungalya, dia kan waktu jadi deputi itu sudah melakukan pelanggaran, kan? Sesuai yang kita lihat ya, dan menurut Pak Abdullah Emahua yang memperiksa ya pada saat itu, bahwa pelanggarannya itu sama sekali tidak bisa ditolerir, sehingga seharusnya dia nggak boleh masuk, kan? Begitu. Betul. Dan pelanggaran-pelanggaran itu berbawa pidana. Iya. Menurut Pak Abdullah Emahua. Betul. Lagi-lagi saya harus klirkan. Apakah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sebelumnya itu, menurut Bungalya, itu perlu ditelusuri lagi agar membongkar semua kasus ini. Kan kita kan khawatir jangan sampai ada orang-orang lain yang dia libatkan. Iya. Itu kan nggak boleh seenaknya begitu saja, kan? Harus terbongkar. Kira-kira bagaimana, Bungalya? Kalau aspirasi saya pribadi, Pak, ini adalah momennya semua kejahatan Filih itu dibongkar, Pak. Tidak hanya terkait kasus Pak SEL saja. Oke. Karena memang duganya itu kan banyak, Pak, ya. Cuma kan yang terbukti dan diproses secara hukum, khususnya pidana kan baru pemerasaan terkait kasusnya Pak SEL ini. Oke. Tapi yang lain-lain itu, saya menduga itu penyidik Polda Metro juga menemukan bukti-bukti lain. Ya, kejahatan lain. Kejahatan lain. Tapi kan karena fokusnya sprint mereka di kasus ini, ya, mereka kan itu yang mereka sampaikan ke publik ya, bukti yang ditemukan. Saya menyakini, dan itu, kalau kita pengen pemberantasan korupsi ini kembali, apa namanya ya, mendapat kepercayaan dari publik, ya, kasus Filih ini harus diusut, tuntas apa saja kejahatan-kejahatan dia. Ini mumpung dia sudah jadi tersangka sekarang. Poinnya lagi, Pak, sesuai dengan undang-undang KPK, ketika pimpinan KPK menjadi tersangka, dia harus diberhentikan sementara. Otomatis Filih ini nanti mungkin dalam satu-dua hari harusnya dia non-aktif, sehingga dia tidak punya kewenangan lagi di KPK, sehingga dia bisa menjalani proses hukum dia di Polda Metro sebagai warga negara yang baik. Jadi, saya mendukung proses itu, Pak, dan saya berharap juga Pak Presiden segera lah menonaktifkan Filih, karena kan SK-nya kayak kepres ya. Otomatis ya, harusnya otomatis. Harusnya otomatis. Oke, Bung Alia, kalau kita lihat perjalanan pemeriksaan Filih di kepolisian ini selalu terhambat. Macam-macam saja alasannya. Hari ini dia diperiksa, dia pergi kemana, bawa tugas. Ya kan, macam-macam. Pokoknya selalu ada alasannya. Terus kemarin, habis diperiksa, dia tutup mukanya kan, gitu kan. Jadi selalu ada upaya-upaya untuk memperlambat, menyulitkan pemeriksaan. Kan gitu. Betul. Indikatornya jelas bahwa dia mempersulit. Betul. Menghambat, itu indikatornya jelas-jelas. Betul. Kalau kita lihat di Kuap, bahwa kalau indikator itu kelihatan yang dilakukan terhadap tersangka, memperlambat, mempersulit jalannya pemeriksaan, menghalang-halangi, maka harus dilakukan penangkapan dan penahanan. Seperti yang Filih lakukan, KPK lakukan terhadap SEL. Betul. Kan itu hari SEL diundang, dia ke Makassar jenguk ibunya. Dianggap itu menghambat. Betul. Mempersulit lah. Tidak memperlancar lah. Sehingga malamnya ditangkap. Padahal kan besoknya seharusnya bisa hadir kan, tapi malamnya sudah ditangkap. Padahal kan kalau kita lihat logikanya bisa tunggu besok. Karena kan besok baru pemeriksaannya. Tapi malamnya ditangkap. Oleh karena supaya hukum itu equal, before the law ya. Maka menurut saya, apa yang seharusnya dilakukan polisi ini? Ini kan kalau dia macam-macam lagi Firli, bisa jadi dia melarikan diri loh. Iya, betul. Saya lihat bisa jadi dia melarikan diri Firli kan? Karena kan pernah suatu ketika dia tidak terdeteksi di mana kan? Iya, iya. Apa yang harus dilakukan polisi? Hari ini dia harus segera menangkap Firli dan kemudian menjobloskan. Iya, saya setuju dengan Pak Brant. Karena semalam kepolisian sudah mengumumkan bahwa Firli menjadi tersangka tidak pidana korupsi yang ancaman hukumannya juga di atas 5 tahun ada potensi dia melarikan diri menghilangkan bukti maka langkah selanjutnya adalah melakukan penahanan kepada Firli. Ya, bisa jadi dia ditangkap di rumah atau dia dipanggil sebagai tersangka dan lalu ditahan. Dan saya meyakini kepolisian akan melakukan itu, Pak. Jadi kalau menurut Bung Oli ini polisi sebaiknya hari ini mulai bergerak untuk menjemput Firli, menangkap? Iya, saya punya saya aspirasi seperti itu tapi saya juga yakin kepolisian akan melakukan itu. Melakukan apa itu? Penahanan dan penangkapan itu. Karena kan kepolisian sendiri kan merasakan bagaimana mereka dipersulit. Ketika dipanggil katanya dia malah pergi ke Aceh yang sebenarnya tugas itu bisa diwakilkan kepada komisioner lain atau deputi di KPK. Tidak ada urgensi dia datang ke sana biasanya Pak Pak kalau keluar kota paling lama sehari-hari kan Pak? Dia sampai tiga hari waktu itu kan. Dan makan durian? Nah, makan durian. Enggak kerja? Main bulu tangkis ada fotonya juga tersebar. Iya, betul. Nah, itu kan mengolok-olok kalau saya bilang ya mengolok-olok proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Nah, dalam hal dia sudah menjadi tersangka seperti sekarang potensial memang dia melarikan diri atau dia menghilang-hilangkan bukti yang ada paling tidak menghambat ya? Merintangi atau menghambat proses penyidikan ini. Oke, oleh karena itu yang harus dilakukan konkretnya polisi harus menjemput ya? Tangkap? Itu pilihan ya Pak ya? Iya, tapi seharusnya nih sebagai seorang penyidik. Kan kalau kita lihat SEL kan begitu kan ditangkap malah. Kalau saya kalau sebagai seorang penyidik kepolisian akan memanggil dia sebagai tersangka. Kemarin kan baru saksi ya? Oke. Karena belum ada tersangkanya. Oke. Memanggil dia sebagai tersangka dan dia hadir di ruang penyidik setelah itu dilakukan penahanan. Kalau misalnya dia yang tidak datang jemput kan ditangkap? Kalau dia tidak datang ya kepolisian harus mencari dia dan menjemput dia menjemput paksa. Kan begini kalau kita lihat kayak Sahrul itu kan sudah dikirim surat tuh pemeriksaan kan sebagai tersangka dengan jadwal besok. Iya. Tapi kan nggak sampai besok malahnya kan dijemput paksa ditangkap kan? Iya ditangkap. Berarti kan boleh kan? Boleh. Dan memenuhi syarat kan? Itu kan subjektivitas penyidik Pak. Ketika penyidik merasa bahwa ada kepentingan untuk segera menangkap atau menahan pilih dia bisa menjemput paksa. Pasti sudah tersangka kok sekarang. Jadi kalau menurut Aulia dan saya ini bahwa seharusnya polisi melakukan itu ya penangkapan dan sekaligus penangkapan kan kalau orang ditangkap dibawa ke penyidik dan ditahan. Gitu ya? Iya Pak. Kenapa itu perlu dilakukan? Ya tadi alasannya Pak. Karena ada potensi dia melarikan diri dia menghilangkan bukti atau merintangi proses penyidikan yang sedang berjalan ini. Penyidik punya kewenangan untuk melakukan mengambil kemerdekaannya itu dengan menangkap atau menahan dia. Oke Bung Alia ini kan kalau kita lihat ini apa yang dilakukan kepolisian ini kan luar biasa ya. Berhasil menetapkan Firly sebagai tersangka ini prestasi yang luar biasa menurut saya. Banyak orang pesimis sebelumnya Pak ya. Termasuk saya agak ragu-ragu bukan pesimis aduh kapan nih Firly jadi tersangka. Oleh karena itu kalau menurut saya apa yang seharusnya segera diselamatkan oleh pemerintahan ini rejim ini agar supaya agenda pemberantasan korupsi dan kelembagaan KPK tidak hancur. Karena ini kan sudah di ujung nih. Betul. KPK kalau saya mengibaratkan dia itu sudah sakratul maut oleh kelakuan Firly. Betul Pak. Ya. Ini kan harus diselamatkan. Betul Pak. Ibarat kalau dia sakratul maut harus kita lakukan upaya supaya dia menjadi normal kembali. Betul. Jadi mati. Betul Pak. apa yang harus dilakukan. Ya. Pak Abraham saya sebelum menjawab itu Pak. Saya ingin flashback sedikit Pak. Saya tuh masih ingat sekali Pak. Tahun 2019 itu itu kami di KPK pegawai KPK maupun mahasiswa pada waktu itu itu kan banyak melakukan aksi ya Pak. Itu terkenal namanya aksi reformasi di korupsi. Waktu revisi undang-undang. Revisi undang-undang. Dan di revisi undang-undang KPK itu telah jatuh korban lima orang mahasiswa. Lima orang meninggal ya. Lima orang meninggal. Dan lima nama itu diabadikan menjadi nama ruangan di gedung KPK. Oke. Waktu itu. Ya kita dari pegawai waktu itu mendorong. Nah. Apakah ruangan-ruangan itu masih ada selama Firly sekarang? Dia nggak ganti? Seharusnya nggak boleh ya Pak. Karena waktu itu dengan SK pimpinan ya. Waktu itu penamaan ruangan itu. Nah. Dalam perjalanan itu juga terkait dengan pemilihan Firly. Pegawai KPK waktu itu membuat petisi. Lebih dari lima ratus pegawai KPK menolak Firly menjadi pimpinan KPK. Oke. Karena dengan track recordnya pernah ada pelanggaran etik segala macam. Bahkan pegawai KPK waktu itu membuat rantai manusia Pak. Menjaga gedung KPK jangan sampai dimasuki oleh orang-orang bermasalah. Seperti Firly? Seperti Firly. Spesifiknya Firly waktu itu. Tameng ya? Buat tameng. Bahkan juga banyak dari masyarakat sipil dan pegawai KPK bersama-sama berorasi menyampaikan aspirasi kepada pemerintah kepada DPR kepada masyarakat bahwa jangan pilih orang ini. Dan itu tetap dilakukan. Nah. Begitu pun sampai pernah sampai menutup logo KPK Pak. Oh iya saya ingat. Menutup logo KPK. Bahwa kalau orang ini masuk maka KPK akan hancur. Dan ini Pak hari ini kondisi itu seolah-olah itu Allah membukakan menunjukkan kepada kita bahwa itu benar adanya dengan kejadian Firly ini. Nah. Kita kembali ke pertanyaan Pak Abraham. Apa yang kita harus lakukan ke depan dengan kondisi KPK seperti hari ini? Yang pertama Pak. Kita mengetahui ya Pak ya dalam putusan MK kemarin kan masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang diperpanjang satu tahun dari gugatan Nurul Gufron. Anak kecil itu ya Gufron ya. Kalau menurut saya itu kan kepresnya belum ada. Harusnya Pak Presiden dengan kondisi KPK yang ada sekarang ini saya mau izin kepada Pak Presiden Jokowi Silahkan mau izin Pak Presiden saya punya aspirasi bahwa seharusnya Presiden mengevaluasi empat orang pimpinan KPK ini selain Firly yang ada sekarang. Apakah orang-orang ini layak diperpanjang masa jabatannya dengan kehancuran KPK yang terjadi hari ini? Itu yang pertama dulu Pak yang paling dekat. Oke. Dan saya meyakini Pak ada satu dari empat komisioner yang tersisa itu itu masih punya hati nurani dan saya mendapat info beliau mau mengundurkan diri jika benar Firly terbukti jadi tersangka atau non-aktif. Saya gak mau sebut namanya dan saya yakin banyak orang paham siapa dia. Jadi tinggal satu di sana yang baik ya? Iya. Saya masih berprasangka baik Pak. Iya. Nah karena dengan track record orang itu. Oke. Dan saya menghimbau kepada orang tersebut dan saya yakin dia paham siapa maksud saya dia mengundurkan diri inilah waktunya. Karena waktu kita masih di KPK satu orang komisioner KPK itu sering bertemu dengan kami pegawai dan mengeluhkan. Bahkan ingin mundur pada waktu itu. Di tahun 2021 itu. Inilah saatnya dia mundur dan buktikan ke bawah publik dia gagal dan dia harus mundur dengan itu. Untuk yang sisanya saya juga saya tidak bisa berharap mereka akan mundur. Makanya saya berharap di sini Pak Presiden melakukan evaluasi dan ya jangan sampai diperpanjang. pilihnya orang baru sekalian. Lakukan perbaikan kepada KPK. Di jaman Presiden Pak Jokowi ini Pak 2014 kalau kita bicara pemberantasan korupsi indikatornya itu yang paling nyata dan diakui di seluruh dunia adalah indeks persepsi korupsi Pak. Oke. Tahun 2014 indeks persepsi korupsi kita itu 34. Oke. Sempat naik secara signifikan sampai tahun 2019. Di angka 40. Naik 6 poin. Oke. Tapi dari 2019 sampai 2022 kemarin 2023 awal kemarin itu itu turun lagi ke angka 34. Hancur dong. Hancur dong. Jadi kurvanya itu gini Pak. Terjun bebas. Terjun bebas. Jadi kayak gini. Jadi seolah-olah Pak Jokowi pemerintahan Pak Jokowi ini dari 2014 sampai 2023 dalam pemberantasan korupsi itu tidak kemana-mana Pak. Oke. Nah makanya dari tadi yang saya sampaikan ketika kita cut proses itu dari 2019 sampai 2023 5 orang pimpinan KPK ini angkatannya Firly ini rezimnya Firly ini itu telah menurunkan IPK Indonesia itu 6 poin. Dan itu adalah indikator nyata kegagalan mereka memberantas korupsi. Dan seharusnya tidak layak diperpanjang. 5 orang ya? 5 orang. Barulah setelah itu banyak hal perbaikan bisa dilakukan. Berarti tapi kembali lagi ke pertanyaan Pak Abraham apa harus dilakukan hal inilah yang paling nyata dan konkret dilakukan dalam waktu dekat. Berarti kalau begitu Presiden harus menerbitkan Kepres segera mungkin ya untuk PLT ya karena orang lain ini sudah tidak bisa diharapkan. Tidak layak untuk melanjutkan setahun ke depan. Apalagi ini kan tahun politik Pak ya. Dengan permasalahannya ada di KPK dengan kepercayaan masyarakat yang semakin turun kepada KPK. Wah ini akan ugal-ugalan nanti Pak. Berarti Bung Alia mau menyatakan Pak Presiden tolong terbitkan Kepres PLT penggantian Firli dan sekaligus kalau bisa yang lainnya juga. Semuanya diganti. Diganti ya? Lewat PLT itu ya? Lewat Kepres seperti dulu ya? Iya. Oke. Terima kasih Bung Alia terhadap apa yang telah Anda jelaskan. Mudah-mudahan ini memberi pencerahannya edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu apa sebenarnya yang terjadi di KPK dan siapa sebenarnya orang yang bernama Firli Bauri itu agar supaya ini bisa pelajaran bagi kita semua untuk memperbaiki agenda pemeratasan korupsi ke depan dan memperbaiki sistem assessment recruitment komisioner KPK agar tidak terpilih orang-orang yang bermasalah seperti Firli Bauri. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abram Samad Speak. Terima kasih. 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 Terima kasih.